Imbas dari beredarnya video Bupati Alor, Amon Jobo, memarahi Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan Staf Kemensos, membuat PDI Perjuangan mencabut dukungan untuknya. Belakangan, baik Amon ataupun Risma juga telah buka suara memberi penjelasan soal peristiwa itu. Dalam video yang beredar di media sosial, Amon Jobo nampak memarahi Staf Mensos dan Risma. Kemarahannya terkait dengan bantuan sosial yang diberikan Kemensos melalui DPRD Alor. Amon menuding, pihak Kemensos tidak menghargai Pemda Alor. Tak hanya memarahi, Amon bahkan mengusir sejumlah Staf Kemensos agar meninggalkan Alor. Sekretaris Daerah Kebupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, NTT, Soni Alaleng mengatakan, Video viral yang memperlihatkan Bupati Amon Jobo memarahi dua Staf Kementerian Sosial dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini tak ditampilkan secara utuh. Sementara itu, Risma menjelaskan bahwa bantuan yang diurus oleh DPRD Alor adalah bantuan bencana Siklon Tropis Seroja, bukan bantuan PKH. Saat bantuan tersebut dikirim, kata Risma, ia sama sekali tidak bisa menghubungi siapapun, baik Staf Kemensos maupun pihak pemerintah Kabupaten Alor. Hal ini lantara jaringan komunikasi yang terputus. Di tengah ketidakjelasan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Alor, Eni Anggrek, menawarkan pertolongan agar bantuan untuk korban bencana bisa cepat diterima masyarakat Alor. Risma pun akhirnya menyetujui tawaran tersebut agar bantuan bisa cepat diterima masyarakat terdampak bencana. Jadi sebetulnya itu bantuan, bukan PKH. Bantuan untuk bencana. Jadi kalau bantuan dari bencana, ya gimana kita saat itu saya sendiri, saya ngirim barang karena saat itu dari Jakarta jauh, kita ingin cepat, kita kirimlah dari Surabaya. Karena saya kalau ada di Surabaya, saya punya angkutan itu gratis. Kita tidak bisa masuk di pulau itu. Saya ngubungi bagaimana kondisi itu. Karena hampir seluruh NTT kena. Saya ngubungi mulai Kepala Dina semua, staf saya ngubungi, gak ada yang bisa. Karena memang saat itu jaringan terputus. Kemudian saya nanya, adakah saya bisa hubungi di situ? Kemudian adalah Ketua DPRD menyampaikan, bu, kami butuh bantuan. Oke. Tapi aku gak bisa barang, aku masih ada WA-nya. Saya bisa tunjukkan bahwa kami tidak punya kepentingan apapun. Kemudian, ibu, karena alor salah satu yang paling parah kondisinya. Setelah adonara dan lembata, kemudian alor. Nah, kemudian ada Sumba Timur juga parah. Tapi, ya relatif sama empat kode daerah itu. Nah, kemudian saya masih punya bukti, WA, bahwa saya tidak ada niat apapun. Terus, begitu kita bareng tidak bisa masuk. Kemudian, beliau nawarkan, bu, itu ada paket dari Dolok. Yang ibu bisa nanti ganti. Itu kan, bisa ganti Dolok, karena kita gak bisa merapat bantuan itu. Karena cuacanya buruk, sehingga Sabandar tidak boleh melaut kita semua. Kapal-kapal semua berhenti. Nah, kemudian, oke bu, gak apa-apa, sudah ambil aja di Dolok, nanti kami bayar. Nah, kemudian disebarkanlah, karena kami gak bisa, karena banyak sekali saat itu. Di Pulau, dan kami tidak bisa kontak. Tidak bisa kontak siapapun di situ. Seperti itu. Nah, akhirnya, yaudah lagi bagi, tapi tidak ada. Tidak ada itu sekali lagi, bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barat. Tidak ada. Itu adalah bantuan bencana. Imbas dari kejadian ini, PDI Perjuangan telah mencabut dukungannya pada Amon Jobo. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Alor, Eni Anggrek, pencabutan itu dilatar belakangi sejumlah alasan. Yakni, selama kepemimpinan Amor, ada beberapa tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan Bupati Alor dua periode itu. Di antaranya, mengusir dua staf Kementerian Sosial dan aparat TNI. Amon Jobo sendiri sudah menyampaikan permintaan maaf terkait hal itu. Dikutip dari tribunvideo.com.ntt Terima kasih telah menonton!